POKARI Sedang bingung dan resah mau apa? Yuk kita dengerin POKARI POKARI Ya podcast keluarga psikologi dong Halo teman-teman Kembali lagi di POKARI Episode kelima Sekarang aku gak sendirian Karena aku ditemenin sama Tashiva Dari Departemen Kerohanian Assalamualaikum semuanya Waalaikumsalam Nah hari ini spesial banget ya Karena POKARI Kedatangan bintang tamu Yaitu ada pemateri kita Teh Revia Eka Putri Yang akan sharing ilmunya disini Nah tema podcast kali ini Yaitu berdamai dengan insecurity Nah Shiva Kalau boleh tau kenapa sih hari ini Kita mengangkat tema ini? Kenapa kita harus Kenapa ya Kita harus mengetahui insecurity Soalnya kan aku pikir banyak gitu Remaja-remaja Ataupun mahasiswa-mahasiswa Juga masih merasa insecure pada dirinya Gitu Gitu sih kalau menurut aku Teh Oke nah berarti POKARI episode kali ini tuh bakalan edukatif banget ya Nah semoga kalian suka dengan pembahasan kali ini Yuk jangan sampai kalian gak dengerin POKARI episode kali ini Mungkin gak usah berlama-lama ya Teh Boleh kita mulai aja dari pertanyaan pertama yang akan diajukan oleh Shiva Nah Teh Tadi kan Sesuai kata aku tadi kan Banyak remaja dan Jiwa muda lah ya Yang masih suka merasa insecure Nah Kita sering gitu Ngerasa insecure dan tau gitu Insecure apa Tapi sebenernya apa sih Pengertian dari insecure itu sendiri Kalau menurut Teh Refiya Ya oke Di sini mungkin teman-teman Seperti yang tadi dibilang oleh Shiva juga Sering nih gak denger kata insecure Ataupun teman-teman kita juga sering nih ngomong Ya aku insecure deh Aku ngerasa keliatan gemukan gak sih Atau mungkin Ini nilai aku kok gak sebagus kamu Terus kayak ngerasa kita tuh Gak lebih apa ya Kurang dari teman-teman kita yang lain Nah jadi di sini tuh Menurut aku Menurut pemahaman aku Setelah baca dari beberapa sumber itu Jadi insecurity itu adalah perasaan Perasaan dimana kita itu merasa Tidak aman Ataupun adanya emosi Kalau misalnya merasa kita itu lebih Inferior dibandingkan Teman-teman kita yang lain Nah inferior itu merasa Kalau misalnya kita itu tidak lebih baik Atau apa ya Lebih rendah gitu Kemampuannya Daripada orang lain Nah Mungkin Di sini juga Untuk inferior Atau insecure-nya ini tuh Gak cuma misalnya Tentang penampilan aja Tapi bisa juga Mungkin kita merasa insecure Atau tidak aman Misalnya melihat prestasi teman kita Yang lebih baik dari kita Atau mungkin Pendidikan orang lain Ataupun juga Nanti setelah lulus Terus kan bekerja Mungkin Ada teman-teman kita yang Bisa bekerja di perusahaan A yang kita pengenin banget Dari dulu Tapi ternyata kita Gak mampu Masuk ke perusahaan itu Terus kita merasa Kok dia bisa ya Terus kita merasa Kalau kita itu Apa ya Kalau dia itu lebih baik Daripada kita sama Sehingga kita tuh merasa Kita tuh gak aman Posisinya Karena ada yang lebih baik Daripada kita Dan mungkin Terkesannya Kalau misalnya Insecurity ini tuh Konotasinya negatif Karena Ada kata-kata Tidak aman Dimana kata tidak Itu kan Konotasinya negatif Tapi sebenarnya Insecurity itu Perlu atau enggak sih Nah Insecurity itu Ternyata diperlukan Dalam beberapa hal Seperti yang kita tahu Ada kan yang disebut Dengan di stress Di stress dan juga di stress Nah kalau you stress Itu kan Tekanan Yang Bersifat positif Untuk kita Sementara di stress Itu tekanan yang Berdampak negatif Terhadap diri kita Nah Insecurity ini Bisa Apa ya Memberikan dampak positif Untuk kita Misalnya Kita tuh Abis ujian Terus kita melihat Teman kita tuh Ih dia bisa Dapat Misalnya nilai 90 Bahkan ada yang bisa sampai 100 Sementara kita misalnya Dapat 70 Terus kita itu jadi Lebih permotivasi Untuk Memperbaiki Misalnya Memperbaiki Cara belajar kita Terus juga Mungkin menambah Waktu belajar kita Memperbaiki Time management kita Dalam belajar Sehingga Ada perkembangan Positif Dalam diri kita Seperti itu Di sisi hal Insecurity itu juga Diperlukan ya Peh Dalam beberapa hal Iya Betul Tapi kalau misalnya Sudah mengganggu Apa ya Kegiatan kita Sehari-hari Malah jadi misalnya Kita itu Nggak termotivasi Atau merasa Apa ya Merasa Kita jadi Nggak produktif Dengan adanya Apa ya Rasa insecure ini Itu baru Jadi dampak negatif Dari insecurity Iya Berarti insecurity Dibutuhkan Untuk memotivasi Asal tidak berlebihan ya Teh Iya Oke Teh Nah Kalau dilihat-lihat ya Yang banyak Mengalami insecurity Itu kan Perempuan Nah jadi Apakah sama banyaknya Yang mengalami insecurity Itu Antara laki-laki Dan perempuan Teh Atau Perempuan itu Biasanya lebih dominan Atau bagaimana Teh Ya Kalau misalnya Dari Yang beberapa Aku baca itu Emang Lebih Condong Lebih banyak itu Pada wanita Karena Ya itu Misalnya yang Lebih Sering Di Apa ya Di highlight itu Perempuan itu kan Karena memperhatikan Penampilan Sehingga mereka itu Insekil dengan Penampilan mereka Dengan Adanya Apa ya Exposure Atau Peparan dari lingkungan itu Kalau misalnya Yang disebut cantik itu Yang langsing Kulitnya putih Tinggi Seperti itu Terus Ada Perempuan Merasa kalau misalnya Diri dia itu Masih Kurang Untuk mencapai standar Cantiknya itu Sehingga dia itu Membanding-bandingkan dirinya Terus juga Apa ya Merasa jadi Gak percaya diri Dengan dirinya sendiri Jadi dia itu Merasa Apa ya Insecure Itu Dengan penampilannya Dia Penampilan dia Itu Sementara Kalau misalnya Di laki-laki Mereka itu Cenderung Lebih cuek Terhadap penampilan Sehingga Terkesannya itu Lebih Dominan Lebih banyak Perempuan Dibanding Laki-laki Walaupun Sebenarnya Laki-laki pun Pasti Merasakan Adanya Insecure Jadi proporsinya Itu sama Antara laki-laki Dan perempuan Mungkin Yang lebih Banyak terlihat Itu memang Di perempuan Untuk Proposisinya Gitu Proposinya Gitu Karena Perempuan Lebih Memikirkan Penampilan Seperti itu Dibanding Laki-laki Yang lebih To add Tapi Bisa jadi Hal Atau bidang Yang membuat Mereka Secure itu Bisa di bidang Lain Bisa jadi Misalnya Tentang karir Atau pendidikan Yang Sebelumnya Udah aku jelansin Kalau misalnya Insecure itu Gak hanya Di Body image Penampilan Oke Benar-benar Terus Selain Dari Gender Itu Kan Udah dibahas Ya Tadi Misalnya Di awal Aku bilang Remaja-remaja Terus Usia-usia Muda Itu Banyak Kerasaan Insecure Nah Aku Punya Pertanyaan Dalam diri Aku Apakah Orang tua Juga Merasakan Insecure Nenek Atau Yang udah Lanjut Usia Itu Gimana Ya Karena Emang Usia Yang rentan Mengalami Insecure Itu kan Emang Di Remaja Hingga Usia 20-an Kenapa Lebih rentannya Di usia Itu Karena Misalnya Remaja Itu Memang Waktunya Untuk Mencari Jati Dirinya Mereka Sehingga Mereka Melihat Ke Role Model Yang Ada Dilingkungan Seperti Apa Dan Juga Dari Sekarang Itu Dilingkungan Kita Mungkin Yang Tadi Untuk Penampilan Yang Kulitnya Putih Tinggi Langsing Sehingga Mereka Itu Ingin Mereka Dilihat Sebagai Perempuan Yang Cantik Atau Misal Untuk Laki-laki Itu Dia Keren Sehingga Mereka Itu Akan Membandingkan Dengan Role Model Yang Ada Sehingga Kenapa Lentang Di Usia Remaja Sampai 20-an Tapi Kalau Misalnya Di 20-an Itu Ada Yang Namanya Quarter Light Crisis Dimana Itu Waktu-waktu Krisis Masa Peralihan Dari Remaja Menuju Usia Dewasa Misalnya Selesai Kuliah Lulus Kuliah Terus Kan Kita Mau Menentukan Kedepannya Kita Mau Apa Apakah Mau Lanjut S2 Ataupun Mau Bekerja Jadi Kita Itu Akan Merasa Apa Ya Pandangan Kita Mengenai Masa Depan Kita Itu Belum Jelaskan Jadi Kita Merasa Tidak Aman Mengenai Bayangan Masa Depan Kita Itu Nantinya Seperti Apa Apakah Setelah Lulus Untuk Yang Mau Bekerja Apakah Nanti Setelah Lulus Aku Baka Cepet Kerja Atau Nggak Ya Atau Nggak Setelah Lulus Kita Melihat Teman Kita Kok Dia Sudah Dapat Lagi Pekerjaan Sudah Kerja Lagi Sementara Aku Disini Belum Keterima Keterima Juga Dan Juga Kalau Misalnya Yang Lanjutin S2 Dia Akan Merasa Apakah Nanti Aku Bisa Masuk Ke Universitas Yang Aku Pengen Atau Enggak Buat S2 Kayak Gitu Kalau Misalnya Di Usia 20 Ada Yang Namanya Quarter Life Crisis Tapi Setelah Menginjak 30 ke atas Itu Pasti Ada Yang Namanya Insecurity Tapi Mereka Itu Lebih Bisa Untuk Memanage Rasa Insecure Itu Sendiri Kenapa? Karena Dari Pengalaman Sebelumnya Apalagi Mereka Kan Pasti Melewati Quarter Life Crisis Itu Dan Mereka Itu Belajar Banyak Pengalaman Disitu Mereka Mempelajari Bagaimana Misalnya Rasa Insecure Itu Muncul Sehingga Mereka Sudah Terbiasa Dan Tahu Cara Mengatasinya Seperti Apa Oh Ternyata Insecure Itu Cuma Di Umur 20 Tahun Ke Sananya Lagi Ada Lagi Bedanya Lagi Beritahu Jadi Insecure Itu Ternyata Ada Di Semua Kalangan Di Semua Tahapan Usia Cuman Cara Memanage Rasa Insecure Itu Berbeda Di Setiap Usia Nah Mungkin Tidak Sedikit Orang Yang Meremehkan Dampak Atau Bahaya Dari Insecure Dan Juga Masih Ada Juga Yang Belum Tahu Tentang Bahaya Dari Insecure Mungkin Bisa Dijelaskan Oleh Terevia Apa Bahaya Insecure Bagi Diri Sendiri Oke Kalau Bahayanya Itu Yang Pertama Karena Kita Merasa Apa Ya Kita Itu Nggak Lebih Baik Daripada Orang Lain Sehingga Kita Itu Sulit Untuk Mengembangkan Diri Kita Nah Kenapa Kita Sulit Untuk Mengembangkan Diri Kita Mungkin Di Pengalaman Sebelumnya Itu Dia Sudah Mencoba Untuk Mengembangkan Diri Di bidang A Di bidang B Tapi Ternyata Dia Itu Gagal Dia Mengalami Suatu Kegagalan Sehingga Dia Itu Merasakan Memaknai Kalau Misalnya Kalau Dia Mencoba Lagi Untuk Mengembangkan Diri Dia Di bidang Lain Itu Hasilnya Akan Sama Sehingga Dia Itu Akan Apa Ya Akan Nyaman Di Bidang Yang Biasa Dia Lakukan Jadi Dia Sulit Untuk Mengembangkan Diri Untuk Belajar Hal-hal Yang Baru Karena Dia Udah Punya Pemikiran Kayaknya Aku Gak Bisa Disitu Aku Emang Bisa Di bidang Ini Aja Jadi Dia Itu Gak Mau Keluar Dari Zona Nyamannya Dia Atau Comfort Zonen Dia Dia Gak Ada Perkembangan Di Dirinya Dia Dan Juga Selanjutnya Dia Itu Akan Sulit Untuk Menjalin Relasi Yang Lebih Luas Kenapa Karena Disini Kan Berarti Dia Merasa Interior Lebih Interior Dibanding Teman-temannya Atau Orang-orang Yang Ada Disekutarnya Misalnya Oh Ya Dengan Apa Ya Dengan Adanya Inferioritas Itu Sendiri Dia Itu Mencoba Untuk Menghilangkan Rasa Inferiornya Dengan Berteman Berteman Dengan Yang Menurut Dia Sama Dengan Dirinya Ataupun Yang Memiliki Power Lebih Rendah Dari Dia Nah Hal Itu Untuk Menutupi Rasa Inferiornya Sehingga Dia Memiliki Power Untuk Mengatur Teman-temannya Yang Lain Yang Power Lebih Rendah Daripada Kita Nah Padahal Mungkin Kalau Misalnya Dia Apa Ya Memiliki Relasi Dengan Seseorang Yang Power Lebih Tinggi Mungkin Dia Mungkin Bisa Menjadi Suatu Bantuan Untuk Dia Berkembang Untuk Mengembangkan Dirinya Karena Seseorang Yang Memiliki Power Lebih 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 Bersa Dari Dia Mungkin Bisa Mengajari Dia Suatu Hal Yang Lebih Baik Tapi Dengan Adanya Rasa Insecure Itu Dia Merasa Kalau Misalnya Dia Berteman Dengan Orang Yang Menurut Dia Lebih Dari Dia Tidak Bisa Mengimbangi Makanya Dia Itu Akan Berteman Dengan Yang Menurut Dia Setara Dengan Dia Ataupun Yang Power Lebih Lemah Daripada Dia Dan Juga Dari Insecure Ini Sendiri Bisa Menghasilkan Adanya Benggoan Kesehatan Mental Seperti Kecemasan Atau Anxiety Karena Kita Terus-terusan Merasa Kalau Diri Kita Tidak Aman Sehingga Kita Merasa Cemas Kira-kira Masa Depan Aku Kayak Gimana Ya Masa Depan Aku Sesuai Aku Aku Tanya Atau Enggak Ataupun Aku Bisa Enggak Kayak Dia Jadi Semuanya Dia Merasa Cemas Memikirkan Kalau Misalnya Dia Itu Gak Bisa Gak Bisa Gak Bisa Karena Dia Merasa Insecure Dan Juga Lama-lama Mungkin Bisa Menimbulkan Depresi Dan Juga Bisa Menimbulkan Adanya Masalah Body Image Seperti Yang Tadi Yang Udah Dijelas Yang Diklakukan Menghasilkan Adanya Gangguan Makan Misalnya Anorexia Ataupun Bulimia Karena Misalnya Body Image Itu Yang Dia Dapatkan Dari Lingkungan Harus Langsing Sehingga Yang Awalnya Mungkin Dia Agak Berisi Dia Pengen Jadi Kurus Sehingga Dia Makannya Jadi Sedikit Ataupun Jadi Makan Gak Makan Sama 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 Atau Apa Ya Makannya Itu Setelah Dia Makan Terus Ngerasa Dia Itu Aduh Seharusnya Kan Aku Gak Boleh Makan Ini Sehingga Dia Muntahin Lagi Makan Nya Sehingga Lama-lamaan Bisa Muncul Adanya Gangguan Makan Itu Dan Juga Bahaya Yang Lainnya Itu Dia Bisa Memandang Diri Dia Sendiri Itu Rendah Lebih Rendah Daripada Orang Lain Jadi Dia Itu Akan Merasa Misalnya Dia Itu Gak Percaya Diri Karena Adanya Rasa Interiority Itu Rasa Dia Lebih Rendah Lebih Tidak Berdaya Daripada Orang Lain Dia Merasa Kalau Misalnya Orang Lain Lebih Baik Daripada Diri Dia Berarti Dampak Dari Insecurity Juga Lumayan Serem Karena Dapat Menyebabkan Permasalahan Dalam Kesehatan Mental Betul Ya Serem 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 Dan Merasa Rendah Dari Pada Orang Lain Nah Selain Bicara Bahaya Dampak Dampak Dan Bahaya Bahaya Dari Insecure Boleh Nggak Aku Nanya Tentang Faktor Faktor Dari Insecure Itu Teh Faktor Faktor Yang Menyebabkan Insecure Faktor Faktor Penyebab Insecure Itu Ada Macem Macem Ya Yang Pertama Itu Karena Adanya Pegalan Atau Penolakan Dari Sebelumnya Atau Yang Baru-baru Aja Terjadi Pada Diri Dia Sehingga Dia Itu Merasakan Kalau Misalnya Dia Itu Tidak Memiliki Kemampuan Atau Value Yang Diharapkan 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 Misalnya Oleh Orang Lain Ataupun Oleh Suatu Organisasi Jadi Dia Merasa Kalau Misalnya Dia Ditolak Karena Dia Tidak Mampu Sehingga Dia Merasa Tidak Aman Dia Berpikir Apakah Aku Emang Tidak Sekompeten Itu Atau Apa Kurangnya Aku Apakah Aku Memiliki Kekurangan Yang Fatal Sehingga Aku Gagal Di Satu Pengalaman Itu Dan Juga Faktor Yang Lainnya Itu Mengalami Adanya Kecemasan Sosial Kecemasan Sosial Ini Yang Akhirnya Menurunkan Rasa Percaya Diri Kita Menimbulkan Insecurity Seperti Yang Tadi Body Image Itu Sendiri Karena Itu Dari Tekanan Sosial Kita Mengatakan Kalau Misalnya Cantik Itu ABCDE Laki-laki Itu Harus ABCDE Sehingga Kita Mencoba Untuk Mengikuti Standar Yang Sudah Lingkungan Sosial Berikan Tapi Kalau Misalnya Ternyata Tidak Sesuai Dengan Apa yang Standar Sosial Kita Berikan Kita Merasa Kalau Kita Tidak Lebih Baik Daripada Orang Yang Sesuai Dengan Standar Yang Diberikan Lingkungan Sosial Kita Tidak Tidak Penyebab 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 Dari Insecurity Itu Adanya Rasa Perfeksionisme Dari Diri Kita Sehingga Kalau Misalnya Kita Melakukan Suatu Hal Tapi Tidak Mencapai Standar Yang Sudah Kita Tetapkan Misalnya Kalau Mengerjakan Pekerjaan A Itu Harus Sampai Skala 90 Tapi Ternyata Kita Hanya Bisa Mencapai Skala 80 Terus Kita Merasa Kecewa Terus Kita Merasa Menyalahkan Diri Sendiri Kenapa Aku Tidak Bisa Mencapai Standar Yang Aku Tetapkan Jadi Dia Merasa Insecure Dengan Kemampuan Yang Dia Miliki Jadi Faktor Faktor Salah Satunya Itu Karena Seseorang Memiliki Karakter Yang Perfeksionis Jadinya Dia Lebih Sering Banyak Ngerasa Insecure Jadi Antara Faktor Faktor Internal Dalam diri Dan Faktor External Saling Pengaruhi Terhadap Insecure Seseorang Tadi Kan Dijabarin Tentang Bahaya Dan Faktor Faktor Dari Insecurity Mungkin Terevia Bisa Memberikan Tips Buat Anak Anak Muda Ataupun Orang Yang Merasa Insecurity Untuk Bisa Melawan Rasa Insecurity Nya Tere Ya Cara Untuk Melawan Insecurity Yang Kita Rasakan Itu Yang Pertama Coba Untuk Lebih Fokus Untuk Mengenal Diri Kita Kenapa Karena Dengan Kita Mengenali Diri Kita Kita Jadi Tahu Kelebihan Dan Keunikan Diri Kita Itu Apa Sih Dan Juga Kita Kenal Diri Kita Itu Kekurangannya Apa Nah Dengan Mengetahui Kelebihan Dan Keunikan Diri Kita Kita Menyadari Kalau Misalnya Kita Itu Berharga Kita Memiliki Value Jadi Kita Akan Berkurang Kadar Untuk Membandingkan Diri Kita Dengan Orang Lain Karena Kita Menyadari Kalau Misalnya Kita Unik Dan Kita Memiliki Kelebihan Juga Dan Dengan Kita Mengenali Kekurangan Kekurangan Yang Kita Miliki Kita Jadi Tahu Oh Ternyata Kekurangan Aku Disini Sehingga Kita Mencari Tahu Mencari Cara Untuk Memperbaiki Kekurangan Kita Sehingga Yang tadinya Itu Kekurangan Bisa Menjadi Salah Satu Kelebihan Kita Nantinya Lalu Dengan Lebih Fokus Dengan Menali Diri Kita Sendiri Itu Maka Kita Akan Lebih Sibuk Untuk Memperbaiki Diri Sehingga Kita Memiliki Waktu Yang Lebih Sedikit Untuk Memikirkan Diri Kita Dibandingkan Dengan Orang Lain Lebih 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 Berfaedah Waktu Yang Banyaknya Itu Dengan Mengenali Diri Kita Dibanding Dengan Kegiatan Yang Negatif Seperti Membandingkan Diri Kita Setelah Itu Yang Kedua Cara Untuk Melawat Insecurity Itu Jangan Bandingkan Diri Kita Dengan Orang Lain Karena Itu Tuh Bisa Nyambung Juga Dari Yang Cara Yang Pertama Karena Kita Sudah Tahu Kelebihan Dan Keunikan Diri Kita Itu Apa Sehingga Untuk Apa Kita Membandingkan Diri Kita Dengan Orang Karena Setiap Orang Itu Memiliki Kelebihan Dan Keunikannya Itu Sendiri Dan Bukan Berarti Ketika Kita Kurang Baik Di Satu Bidang Misalnya Kita Kurang Baik Di Bidang Olahraga Membuat Kita Itu Menjadi Kurang Apa Ya Kurang Berharga Tapi Kita Kan Tahu Kelebihan Kita Misalnya Di Desain Atau Di Seni Sehingga Kita Menyadari Oh Mungkin Orang Itu Kelebihannya Memang Di Olahraga Tapi Aku Punya Kelebihannya Di Dirang Seni Jadi Jangan Membandingkan Diri Kita Dengan Orang Lainnya Karena Kita Memiliki Kelebihan Dan Keunikannya Masing-masing Dan Selanjutnya Cara Melawan Inspiring Itu Pilih Lingkungan Dan Suasana Yang Positif Dimana Kita Lebih Baik Untuk Mencari Lingkungan Dengan Teman-teman Yang Supportive Yang Mau Mendukung Kita Untuk Berkembang Ke arah Yang Lebih Baik Sehingga Apa Ya Diri kita Itu Bisa Apa Ya Bisa Mendapatkan Nilai-nilai Yang Baru Bisa Lebih Mengenal Diri kita Ternyata Yang Sebelumnya Kita Tidak Tau Ternyata Kita Punya Potensi Di bidang Tarik Suara Yang Kita Sebelumnya Berpikir Aku Gak Bisa Nyanyi Tapi Pas Kita Lagi Iseng Nyanyi Di depan Teman-teman Terus Teman-teman Ngasih Feedback Yang Positif Sehingga Itu Kita Menyadari Oh Ternyata Aku Punya Bakat Akhirnya Diseriusin Si Bakat Itu Dan Nantinya Jadi Kelebihan Kita Jadi Pilihan Lingkungan Dan Suasana Yang Positif Sangat Membantu Untuk Melawan Insecurity Lalu Matikan Sejenak Ponsel Atau Lakukan Detox Media Sosial Seperti Yang Kita Tau Kalau Misalnya Sekarang Itu Eranya Globalisasi Dimana Semua Informasi Itu Dengan Mudah Kita Dapatkan Lewat Media Sosial Seperti Instagram TikTok Sekarang Youtube Dimana Exposure Itu Kadang Tanpa Apa Gak Bisa Kita Kontrol Juga Walaupun Kita Misalnya Sudah Filter Kita Pengen Lihat Konten Konten Yang Kayak Gimana Tapi Terkadang Ada Konten Yang Kita Tidak Ingin Lihat Tapi Muncul Misalnya Pas Kita Lagi Lihat Media Sosial Terus Kita Ngelihat Teman Kita Liburan Terus Atau Misalnya Jalan Jalan Terus Terus Kita Membandingkan Dengan Diri Kita Yang Gak Bisa Seperti Teman Kita Itu Terus Kita Merasa Insecure Nah Jadi Lebih Baik Untuk Mematikan Ponsel Kita Dulu Atau Lakukan Detox Media Sosial Itu Sendiri Sehingga Kita Bisa Menghabiskan Menghabiskan Waktu Dengan Hal Yang Lebih Produktif Lagi Dibanding Dengan Membuka Media Sosial Tapi Malah Memberikan Dampak Negatif Ke diri Kita Dan Yang Terakhir Itu Berlatih Self Compassion Dengan Cara Berbicara Yang Baik Dengan Diri Sendiri Kita Bisa Misalnya Di depan Cermin Kita Bilang Kediri Kita Kalau Misalnya Aku Cantik Aku Sama Berharganya Dengan Orang Lain Aku Pinter Itu Dilakukan Terus Menerus Sehingga Lama Kelamaan Itu Akan Tersimpan Di Alam Bawah Sada Kita Yang Lama Kelamaan Itu Dengan Sendirinya Kita Akan Percaya Bahwa Diri Kita Sendiri Itu Berharga Dan Diri Kita Sendiri Itu Sama Baiknya Dengan Orang Lain Jadi Seningkatnya Itu Harus Lebih Sering Explore Diri Sendiri Terus Lebih Dekat Dengan Diri Sendiri Untuk Mengetahui Kekurangan Dan Kelebihan Diri Sendiri Dan Jangan Terlalu Banyak Membandingkan Diri Dengan Orang Lain Dan Juga Harus Pilih Lingkungan Yang Sportif Dan Mendukung Gitu Nah Teh Kan Tadi Dibahas Juga Di Pertanyaan Pertanyaan Sebelumnya Kalau Misalkan Insecure Itu Bukan Terhenti Di Usia Muda Tapi Bakal Ada Insecure Selanjutnya Dengan Pengontrolan Diri Yang Lebih Baik Gitu Nah Tadi Kan Kita Udah Membahas Gimana Tips Buat Melawan Insecure Selain Tadi Yang Udah Disebutkan Tezebin Juga Kayak Berdamai Dengan Diri Sendiri Terus Melakukan Self-talk Gitu Nah Sekarang Angsipa Mau Nanya Gimana Caranya Kita Berdamai Dengan Insecurity Itu Nah Cara Berdamainya Itu Mungkin Hampir Mirip Dengan Cara Kita Melawan Insecurity Kita Itu Sendiri Dengan Cara Kita Setelah Kita Mengetahui Diri Kita Kelebihan Dan Kekurangannya Apa Kita Coba Untuk Menerima Diri Kita Itu Sendiri Dengan Kita Menerima Kelebihan Dan Kekurangan Kita 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 Merasa Bahwa Gak Ada Yang Perlu Kita Merasa Tidak Aman Tidak Ada Yang Perlu Kita Merasa Insecure Dibandingkan Dengan Orang Lain Karena Kita Sudah Menerima Diri Kita Oh Aku Punya Kelebihan Ini Dan Orang Lain Pun Pasti Memiliki Kelebihan Dan Kekurangan Yang Berbeda Dengan Kita Dan Mungkin Juga Apa Yang Menjadi Kelebihan Kita Itu Mungkin Tidak Dimiliki Oleh Orang Lain Jadi Cara Berdamai Dengan Insecurety Yang Kita Rasakan Itu Adalah Coba Untuk Apa Menerima Diri Kita Sendiri Setelah Kita Menertahui Kelebihan Dan Kekurangan Kekurangan Diri Kita Apa Saja Berarti Masuknya Ke Poin Kedua Ya Penerimaan Diri Dari Melawan Insecurety Kita Harus Terus Melatih Biar Agar Kita Bisa Berdamai Dengan Insecurety Itu Sendiri Ya Nah terakhir Ya Teh Spesial Untuk Para Pendengar Pekari Mungkin Teh Revia Bisa Memberikan Kata-kata Motivasi Buat Teman-teman Yang lain Teh Boleh Merasa Insecure Ataupun Tidak Aman Itu Pasti Setiap Waktu Itu Apa Ya Terkadang Kita Pasti Akan Merasakan Adanya Fasa-fasa Dimana Kita Merasa Tidak Aman Kita Merasa Insecure Tapi Jangan Sampai Rasa Insecure Itu Yang Menguasai Diri Kita Tapi Kita Yang Harus Menguasai Rasa Insecure Itu Kita Harus Tahu Sampai Limit Mana Rasa Insecure Itu Mengganggu Kita Sampai Limit Mana Rasa Insecure Itu Sampai Ketahap Mengganggu Dan Batasan Mana Yang Rasa Insecure Itu Justru Kita Butuhkan Jadi Kita Harus Tahu Limit Dan Kita Harus Tahu Apakah Rasa Insecure Itu Rasa Insecure Yang Positif Atau Negatif Untuk Diri Kita Dan Juga Jangan Apa ya Jangan Merasa Kalau misalnya Kita itu Lebih Tidak lebih Baik dari orang lain Hanya karena Orang lain memiliki Kelebihan Yang tidak Yang tidak kita Miliki Karena Kita Juga Memiliki Kelebihan Yang Mungkin Tidak Dimiliki Oleh Orang Lain Dan Juga Jangan Merasa Kekurangan Yang Kita Miliki Itu Sesuatu Yang Membuat Kita Merasa Insecure Tetapi Jadikan Kekurangan Kita Itu Menjadi Suatu Bahan Evaluasi Untuk Diri Kita Dan Coba Untuk Mencari Cara Untuk Mengembangkan Atau Memperbaiki Kekurangan Yang Pada Akhirnya Bisa Menjadi Suatu Kelembangan Di Masa Depan Nah Teman-teman Boleh Banget Dicoba Motivasi Dan Saran Dari Teh Revia Semoga Bermanfaat Bawati Diri Kita Sendiri Nah Dari Shifa Mau Ada Yang Ditambahin Kalau Dari Aku Kayaknya Keren Banget Motivasi Yang Teh Revia Sampaikan Kalau Misalkan Kita Tidak Perlu Takut Buat Ngerasa Cemas Karena Itu Hal Yang Wajar Nah Itu Dia Teman-teman Hasil Sharing Kita Dengan Teh Revia Semoga Kita Semua Dapat Berdamai Dengan Kekurangan Diri Kita Masing-masing Dan Tentunya Setelah Dengerin Pok Kali-kali Ini Sebisa Mungkin Kita Bisa Berhentiin Secure Dan Menjadi Orang Yang Mencintai Diri Kita Sendiri Nah Udah Teh Selesai Terima kasih Keren juga kalian Udah bisa memandu Terima kasih Kepada teman-teman Yang udah Nyempatin Waktunya Untuk Ngedengarin Podcast Psikologi Unisba Ini Jangan lupa Di-share Ke teman-teman Yang lain Dan Jangan lupa Juga Terus Pantengin Instagram Bempsikologi Unisba Untuk Tahu Episode-episode Menarik Selanjutnya See you soon Sampai jumpa